Halo, jumpa lagi di channel YouTube official Senior Harry. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 28 Januari tahun 2022. Yang pertama, Metco, LUCK, ESA, DINAR, BEGIG, BNLI, BMTR, AILS, ATAP, ARTO, dan Nengtrade, ACRA. Oke, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel YouTube official Senior Harry ini tidak beritanggung jawab untuk segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanya memberikan analisa-analisa secara teknikal ya teman-teman. teman-teman, dukung channel YouTube official Senior Harry ini dengan di-subscribe dan di-like agar channel YouTube official Senior Harry ini bisa memberikan kontribusi yang besar buat Indonesia terutama di bidang saham dan membantu teman-teman dalam saham. Oke, langsung aja teman-teman untuk analisa tanggal 28 Januari tahun 2022 esok hari. Oke, Metco, Metco Energy International. Nah, Metco hari ini ditutup di harga penerbaan Rp510, teman-teman. Metco ini secara teknikal all-time high. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil dimulai di angka Rp495 sampai ke Rp505, ya teman-teman ya. Target terdekat resisten dari Metco itu sendiri sekitar Rp520 sampai Rp570, teman-teman ya. Oke, next. LUCK, Central Mitra Informatika. LUCK hari ini ditutup melemah minus 1,92% atau minus 6 poin di harga penerbaan Rp306, teman-teman. LUCK ini secara teknikal downtrend. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka sekitar Rp300 sampai Rp306, teman-teman. Target resisten terdekat dari LUCK itu sekitar Rp340, teman-teman, sampai ke Rp360, teman-teman. Oke, next. ESA, surya ESA Perkasa. ESA hari ini ditutup menguat cukup tinggi, plus 5,86% atau naik 26 poin di harga penerbaan Rp470, teman-teman. ESA ini secara teknikal saya duit. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di harga sekitar Rp440 sampai ke... Rp460, teman-teman, ya. Target esen dari ESA itu sendiri sekitar Rp540, teman-teman, ya. Next. Dinar, Bank OK Indonesia. Dinar hari ini ditutup melemah minus 0,71% di angka penutupan Rp278 atau turun 2 poin. Oke, nah, dinar ini secara teknikal sedang don't trend, tapi ini memiliki potensial cukup tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman ingin beli, ya, bisa dicicil di harga Rp270 sampai Rp278, teman-teman. Harga resisten terdekat di Rp290-an sampai ke Rp300-an, teman-teman, ya, untuk dinar. Oke, next. Degik, Nusa Konstruksi Engineering. Degik hari ini ditutup di angka penutupan Rp171. Oke, secara teknikal, nih, Degik ini masih don't trend. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka sekitar Rp160-an sampai Rp171. Nah, target resisten terdekat dari Degik itu sendiri sekitar Rp190 sampai Rp195-an, ya, teman-teman, ya. Next. BNLI, Bank Permata. BNLI hari ini ditutup melemah minus 2,34% atau turun 35 poin. Di angka penutupan Rp1460, teman-teman. BNLI ini serata nikel sedue. Nah, teman-teman ingin beli, ya, bisa dicicil di angka Rp1.420-an sampai Rp1.460-an. Nah, target resisten terdekat dari BNLI ini sendiri sekitar Rp1.660-an, teman-teman, ya. Oke, next. BMTR, Global Media Com. BMTR hari ini ditutup melemah minus 1,64% atau turun 4 poin di harga penutupan Rp240. BMTR ini serata nikel sedang don't trend. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka Rp238-Rp240. Target resisten dari BMTR itu berdekat di Rp244-an sampai ke Rp250, teman-teman, untuk BMTR. Next. IELS, Agro Yasa Lestari. IELS hari ini ditutup melemah cukup dalam minus 4,46% atau turun 14 poin di harga penutupan Rp300, teman-teman. IELS ini serata nikel sedang sedue. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka Rp280-Rp300, teman-teman. Target resisten terdekat di angka Rp320, teman-teman, untuk IELS, ya. Next. Atap, Trimitra Prawara Gold Land. Atap, hari ini ditutup menguat tipis 0,63% atau naik 1 poin di harga penutupan Rp161, teman-teman. Atap ini serata nikel sedue, nah, untuk teman-teman ingin beli, sekitar dicicil di harga Rp153, sampai Rp160, teman-teman, ya. Target resisten terdekat di angka Rp170, teman-teman. Kalau ini tembus, bisa sampai ke arah Rp190, oke. Next. Arto, Bang Jago. Arto hari ini ditutup di angka penutupan Rp15.900. Arto ini serata nikel masih downtrend, tapi ini memiliki potensi untuk naik. Oke, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di harga sekitar Rp15.800, sampai Rp15.900. Nah, target terdekat resisten di angka Rp17.450, teman-teman. Ini Arto, bagus sekali, ya. Walpun sedang downtrend, tapi ini kemungkinan besar memiliki potensi untuk naik, untuk bisa pergi sama yang di depan, ya, teman-teman, ya. Untuk Arto. Oke, next. Akra, AKR Korporindo Akra hari ini ditutup melemah, minus 2,74% atau turun 20 poin, di angka penurupan Rp710. Akra ini serata nikel sedang downtrend, nah, ya, teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka Rp700-710, teman-teman. Target terdekat dari Akra itu sendiri sekitar Rp775, ya, sampai kurang-kurangnya Rp800, ya, teman-teman, untuk Akra, ya, teman-teman, ya. Ini akra potensial bagus sekali, teman-teman, untuk naik, teman-teman, oke. Nah, demikian analisa teknikal dari kami untuk saham tanggal 28 Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa memberikan informasi yang penting buat teman-teman, bisa memberikan keuntungan buat teman-teman sekalian, sehingga membawa berkah buat teman-teman sekeluarga. Sekali lagi, channel YouTube Official Senior hari ini tidak bertanggung jawab oleh segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanya memberikan analisa-analisa secara teknikal. Dukung channel YouTube Official Senior hari ini dengan di-subscribe dan di-like, agar channel YouTube Official Senior hari ini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar buat Indonesia, terutama untuk saham-saham yang ada di Indonesia, dan memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman semuanya dalam menganalisa teknikal saham yang ada di Indonesia. Oke. Jangan lupa selalu pakai masker ya teman-teman ya, karena kita lihat sendiri di berita-berita corona makin lama makin naik, tidak karyakbaruan. Harus pakai masker teman-teman ya, jaga diri sendiri, jaga keluarga kita masing-masing, supaya terhindar dari corona omikron, oke. Terus bawa sanitizer, ya jauh segala kerumunan, kalau tidak perlu, tidak perlu pergi-pergi kemana saja, oke, cukup di rumah saja, jaga protokol kesehatan teman-teman. Kita berdoa semoga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan bebas dari corona, segera mungkin sehingga ekonomi kita semuanya semakin bagus, teman-teman. Oke. Salam hangat, salam sayang buat teman-teman sekeluarga, sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya. Bye-bye. bowl- devient selanjutnya. see you next time!